jika log log x sama dengan log log 1 plus y ditambah log 2 dan log x plus 1 sama dengan 2 dikali log y maka x tambah y sama dengan oke kita tulis persamaan yang pertama kita punya log log x sama dengan log log 1 plus y ditambah log 2 oke disini ada log ini juga ada log tidak ada di depannya ya tidak ada sesuatu di depannya sama log log kita coret berarti kita punya log x sama dengan log 1 plus y ditambah log 2 oke berikutnya kita gunakan sifat sifat yang pertama adalah a log b ditambah a log c sama dengan a log b dikali c kita gunakan sifat ini maka ini berubah menjadi log x sama dengan log 2 dikali 1 plus y lognya kita coret berarti kita punya x sama dengan 2 dikali 1 plus y oke berikutnya persamaan yang kedua persamaan kedua kita punya log x plus 1 sama dengan 2 dikali log y nah kita ubah bentuk ini dengan menggunakan sifat sifat yang kedua adalah n dikali a log b sama dengan a log b di pangkat n kita gunakan sifat ini berarti ini berubah menjadi log x plus 1 sama dengan log y kuadrat lognya kita coret maka kita peroleh x sama 1 sama dengan y kuadrat selanjutnya kita substitusikan substitusi persamaan 1 ke persamaan 2 ganti x di persamaan 2 dengan 2 dikali 1 plus y berarti 2 dikali 1 plus y ditambah 1 sama dengan y kuadrat berarti 2 kali 1 2 ditambah 2y ditambah 1 sama dengan y kuadrat lalu kita pinah ruas yang ini ke ruas kiri berarti 0 sama dengan y kuadrat min 2y 2 tambah 1 kan 3 berarti negatif 3 0 sama dengan lalu kita faktorkan y y cali perkalian kalau dikali kan hasilnya min 3 tapi kalau di jumlah hasilnya yang tengah negatif 2 berarti min 3 sama 1 ya y kurangi 3 y plus 1 berarti disini y nya sama dengan 3 atau y nya sama dengan negatif 1 nah berikutnya kita cari nilai x untuk y sama dengan 3 berarti x nya berapa nih kita masukin kesini nih x sama dengan 2 dikali 1 ditambah 3 berarti x nya sama dengan 8 kalau yang ini x sama dengan 2 1 ditambah negatif 1 berarti x nya sama dengan 0 jadi x tambah y sama dengan ada 2 kemungkinan ya ada 2 kemungkinan kalau kita pilih y nya ini x nya ini berarti 8 tambah 3 11 kalau pilih yang ini 0 sama min 1 hasilnya negatif 1 tapi yang ada jawabannya yang ini ya 11 berarti jawabannya yang B selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati